SANTER DIISUKAN BERCERAI DARI ALISAS BANDONO SANTER DIISUKAN BERCERAI DARI ALISAS BANDONO SANTER DIISUKAN BERCERAI DARI ALISAS BANDONO BELAKANGAN TENGAH MENJADI BAHAN PEMBICARAAN YANG MEMBUAT HEBOH MEDIA SOSIAL NAMUN PRIA KELAHIRAN JACKARTA 2 DESEMBER 1980 ITU DENGAN TEGAS MEMBANTA BAHUH RUHATANGANYA DENGAN SANG ISRI TENGAH BERMASALAH DAN DI UJUNG PERPISAHAN KALAU BICARA TENTANG ISU-ISU ATAU BERITA HOAXIA ATAU BISA DIBILANG FITNAH ITU SUDHA CELAS DALAM ISLAM ADAH HUKUMAN YANG BERAT UNTUK PENYEBAR BERITA YANG TIDAK BENAR Semoga kita semua terhindar dari fitnah dan divitnah Tegas Dude Harlino dalam akun media sosialnya Dude juga berupaya menjelaskan bahwa hubungan dengan sang istri kini baik-baik saja Bahkan dirinya menegaskan jangan pernah mendengarkan isu yang tidak benar Kalau enggak benar, enggak usah didengarkan Kita baik-baik saja, kita terus meminta sama Allah mudah-mudahan terjaga dari hal yang buruk-buruk Karena diislamkan sudah jelas, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan tambahnya Dalam unggahan lainnya, Dude juga mengunggah sebuah video terkait kebersamaannya dengan sang istri dan juga anak-anaknya Nemenin si cantik yang lagi sarapan Selamat sarapan semua, Tandas Dude Isu perceraian Dude dan Alisa Subandono ini berawal dari postingan seorang petugas pengadilan agama Jakarta Selatan Yang menyebut telah menerima berkas kasus perceraian atas nama Subandono Hal tersebut lantas dihubung-hubungkan warganet dengan rumah tangga Alisa Subandono Dan Dude Harlino yang kemudian viral di media sosial Dude dan Alisa Subandono sendiri menikah pada 22 Maret 2014 Dan dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Muhammad Dirgantara Arintra Harlino Dan Malik Mahendra Harlino Dan suということ berita menikah pada Alisa Subandono akan ceraikan Dude Harlino yang Tega lakukan ini padanya Beredar klaim yang menyebut Alisa Subandono akan menceraikan Dude Harlino Klaim itu beredar di Youtube yang akunnya telah memiliki 55,7 ribu pengikut Akun itu mengklaim bahwa Dude Harlino mendapat karma atas perbuatannya kepada sang istri Alisa Subandono Berikut narasi yang ditulis akun Youtube tersebut Tega berbuat ini kepada Alisa Subandono kini Dude Harlino dapat karma akan diceraikan Pada thumbnail akhirnya Alisa bertindak akan diceraikan Tega berbuat ini kepada Alisa kini Dude Harlino dapat karma Lantas benarkah klaim tersebut berdasarkan penelusuran dari klaim Alisa Subandono akan menceraikan Dude Harlino tersebut adalah salah Faktanya itu justru tidak sama sekali menyinggung soal perbuatan Dude Harlino kepada Alisa Subandono Sebagaimana diklaim membuatnya mendapatkan karma Darasi yang ditulis oleh akun itu pun terbantakan oleh postingan Alisa Subandono dan Dude Harlino di media sosial mereka berdua Dilihat hari ini Alisa Subandono memposting ulang story dari Dude Harlino di Instagram pribadinya Lalu mereka juga masih tampak mesra akhir-akhir ini dilihat dari postingan di feednya Bukan cuma itu tidak ada pemberitaan yang menyinggung soal rencana perceraian kedua pasangan stasi ini Baik dari Alisa Subandono dan Dude Harlino pun masih bendung angkat bicara Jadi kesimpulannya berdasarkan ulang yang diatas disimpulkan bahwa klaim Alisa Subandono akan diceraikan Dude Harlino Itu adalah hoax kategori konten menyesatkan Terima kasih telah menonton! Pengakuan Dude Harlino terkait beban dan tanggung jawab menjadi seorang ayah begini katanya Dude Harlino menikah dengan Alisa Subandono pada tahun 2014 dan kini sudah dikaruniai dua orang anak Sejak menjadi seorang ayah tampak aktivitas Dude Harlino mulai berkurang di dunia hiburan Dude Harlino sepertinya tenggelam menghayati perannya sebagai seorang ayah dari dua orang putra Kini wajah Dude tampak tak banyak menghiasi dunia perteleksian seperti saat dirinya masih rajang dulu Menjadi seorang ayah ternyata mempunyai tantangan tersendiri bagi pasangan Alisa Subandono ini Bagi seorang ayah yang memiliki anak merupakan kebahagiaan tersendiri Dapat dilihat perkembangannya dari mulai bisa bicara, berjalan dan seterusnya Ini juga yang dirasakan Dude Harlino sebagai ayah dari dua orang anak Lewat akun Instagram edude2harlino dia menuliskan jadi ayah merupakan hal yang membahagiakan Setiap fase anak yang dilalui terasa indah Masya Allah Tabarokawa tulisnya Bukan hanya kebahagiaan lihat perkembangan anak yang jadi serotan Dude Harlino Dude Harlino juga menyeroti bahwa jadi ayah bukanlah hal yang mudah Perlu banyak belajar bagaimana jadi ayah yang baik Bicara tentang jadi ayah yang baik dalam buku romantika Yusuf Karya Ustadz Amru Khalid dibahas bagaimana Nabi Yaakub memanggil putranya Yusuf AS Nabi Yaakub AS memanggil nama Yusuf dengan ungkapan Ya Bunaya Ungkapan Ya Bunaya merupakan ungkapan panggilan terukasi sayang yang artinya wahai anakku Berbeda dengan ungkapan Ya Ibni walau artinya sama-sama wahai anakku Ustadz Amru Khalid juga membahas Tadabur ayat 5 surat Yusuf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!